Indonesia merupakan negara yang luas. Indonesia terdiri dari 38 provinsi dan bahkan terdapat 418 kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan banyaknya daerah tersebut, diperlukan infrastruktur sebagai sarana penghubung konektivitas antar wilayah kota dan provinsi. Salah satu contoh pembangunan yaitu dilakukan pembangunan tol Trans Sumatra yang menghubungkan dari Aceh sampai dengan Lampung. Jalan tol dinilai menjadi salah satu sarana efektif untuk menyuplai kebutuhan masyarakat. Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini menimbulkan permasalahan terbatas calahan dan sulitnya untuk melakukan pembangunan permukiman secara horizontal. Oleh karena itu, pemerintah bersama Kementerian PUPR menggalakkan pembangunan Rusunawa Yayasan Ria Pembangunan yang sangat membantu masyarakat lanjut usia. Dalam membangun infrastruktur, PUPR mengupayakan penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Contohnya, untuk jalur pedestrian disabilitas di ruang publik yang diharapkan dapat mempermudah dalam aktivitas sehari-hari. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kami, insan PUPR, siap menjalankan tugas secara profesional serta bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan infrastruktur Indonesia. PUPR siap sedia pembangunan negeri. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di Indonesia, kita sebagai insan PUPR sudah seharusnya mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran demi kemajuan bangsa dan negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang cepat, akurat, efisien, dan berkualitas. Saya, Tanya Agus Kili, bangga menjadi ASN PUPR. Komitmen dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia diwujudkan dengan menghadapankan fasilitas publik yang sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Bagi penyandang disabilitas, sudah selainnya mendapatkan akses atas fasilitas serta hak yang sama. Sebagai ASN yang setiap kepada Pancasila, tugas kita adalah merawat fasilitas yang ada agar berfungsi dan bermanfaat bagi halayak. Saya, Fitra Putri Desanda, bangga menjadi ASN PUPR.